Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel Utami Kalau kamu suka video ini Jangan lupa like ya Kalau kamu bersedia dan bantu, jangan lupa subscribe Hari ini aku buat garlic cheese bread Roti, dengar rasa yang gurih Enak, empuk Dengan lelehan keju mozzarella Dijamin bikin kamu ketagihan Kalian juga bisa membuatnya di rumah loh Caranya mudah, gampang Dan anti gagal Dengan resep dan cara membuatnya sudah aku sediain di video ini ya Ini juga bisa jadi menu untuk buka puasa kamu loh Yuk, coba di rumah Ada pun bahan-bahannya Ialah tepung terigu Ragi, telur, susu bubuk Margarin, gula Air hangat, dan juga minyak Untuk bahan holeznya Ada bawang putih, daun parsley Mentega, dan juga keju mozzarella Ayo kita masak Pertama, kalian tuangkan Tepung terigu protein tinggi 400 gram Disini aku pakai tepung cakra kembar Lalu tambahkan Satu saset dengkau Ataupun susu bubuk lainnya Ini isinya 27 gram ya Lalu masukkan ragi instan Dan juga gula pasirnya Ini kita aduk rata Hingga tidak ada yang menggumpal Ataupun sudah tercampur rata semuanya Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Yuk, tolong bantu subscribe Di bulan puasa ini Kalian bisa dapat pahala yang banyak loh Karena kita saling membantu Masukkan 2 butir telur Yang sudah kita siapkan tadi Lalu kita aduk hingga rata Kalau sudah rata Ataupun menggumpal Ini kita tambahkan air Sebanyak 130 gram Ini pakai air hangat ya Lalu kita tambahkan minyak Satu sendok makan Ini gunanya supaya adonannya Tidak terlalu lengket ya Dan kita aduk Atau kita campur Hingga semuanya rata Disini aku uleni adonannya Hingga tercampur rata Atau dalam keadaan belum kalis Supaya lebih kalis lagi Ini aku mixer Supaya adonannya lebih kalis Dan tidak terlalu capek ngulen Karena sudah dibantu dengan mixer Kalian juga bisa pakai mixer ya Kalau ada di rumah Untuk mengetahui adonan tadi Sudah kalis atau belum Kalian ambil sedikit adonannya Kalau agak terasa lengket Pakai sedikit margarin Lalu adonannya Kita pipihkan Hingga lebar Atau tidak robek Adonan yang sudah kalis tadi Ini aku bagi menjadi 4 Dengan setiap bulatannya 190 gram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika keempat adonan tadi sudah ditakar Dengan sama rata Kita simpat terlebih dahulu Lalu jangan lupa oleskan mentega pada loyang Ini gunanya supaya adonan nanti Saat dia mengembang Tidak lengket di loyangnya Kuleni adonan hingga berbentuk bulat Seperti ini Nah kalau sudah bentuknya rapi Ini akan aku masukin ke dalam loyang Lakukan hal yang sama pada setiap adonan Hingga adonannya selesai Ataupun habis Di sini aku pakai 4 loyang Atau 4 wadah yang bentuknya berbeda-beda Kalau kalian punya wadah yang sama Tidak apa-apa Lebih bagus lagi Ini kita diamkan setidaknya sampai mengembang Atau sekitar 1 jam Kita buat bahan oles Yaitu yang pertama kita siapkan 5 siung bawang putih Ini kita geprek Dan kita cincang sampai halus Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Yuk subscribe channel ini Jangan lupa hidupin notifikasinya ya Supaya kamu bisa dapat info-info terbaru Ataupun resep-resep baru dari channel ini Kalau bawang putihnya sudah halus Ini kita masukkan ke dalam wadah yang kecil Lalu jangan lupa kita tambahkan mentega Sebanyak 30 gram Lalu masukkan setengah sendok teh daun parsley Atau kalau kalian tidak punya daun parsley Bisa diganti dengan daun bawang Kalau sudah diaduk hingga rata Seperti ini Kita sisihkan terlebih dulu ya Jika adonannya sudah mengembang seperti ini Kita tekan hingga udara dalam adonannya keluar ya Ini sekalian agak aku lebarkan Supaya agak besar sedikit Lalu kita beri garis di atas adonan Kalau sudah diberi garis Lalu kita oles dengan bahan oles yang sudah kita siapkan tadi Aleskan hingga rata pada permukaan adonannya ya Jangan sampai ada yang terlewat Kalau sudah rata Kita tambahkan keju mozzarella Ini kejunya aku potongnya seperti itu Lalu keju ini tadi Kita tempelkan pada garis Yang sudah kita gariskan tadi Kalau sudah dioles dengan rata seperti ini Lalu ditambahkan keju Kita oven Selama 20 menit Atau hingga matang Sesuai dengan takaran oven masing-masing ya Setelah dipanggang selama 20 menit Roti garlic cheese breadnya sudah jadi Ini aromanya benar-benar wangi Bahkan di rumahku itu sampai ke penjuru rumah Ini bukan perlebihan Tapi memang kenyataannya Rotinya itu wangi banget Dan kalian juga bisa coba di rumah loh Ini kita angkat dari loyangnya Garlic cheese bread ini bisa jadi menu kalian Untuk berbuka puasa loh Ataupun juga bisa disimpan untuk sahur nanti Rotinya mengembang Tidak bau ragi Dan juga fluffy Lembut dan juga empuk Kalian bisa lihat sendiri Di sini kejunya benar-benar meleleh Enak banget loh Kalian bisa coba di rumah Dengan resep yang sudah aku sediain Ini benar-benar anti gagal Dan kalian bisa coba di rumah dengan mudah Empat loyang tadi Tiga aku buat sebagai garlic bread Dan satunya aku buat sebagai pizza bread Teman-teman di rumah juga bisa lihat Bahwa di sini rotinya benar-benar lembut Dan juga empuk Teksturnya lembut Tidak keras Dan rasanya beneran dijamin Enak dan gurih banget Teman-teman bisa buatnya di rumah loh Karena caranya juga mudah Gampang Dan bahannya juga mudah Bisa kalian temuin dimanapun Daripada beli Mending buat sendiri Supaya bisa mengasah Keterampilan memasak kalian ya Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah nonton video ini Kalau kalian ada kebingungan Bisa tanya di kolom komentar ya Jangan lupa klik subscribe Dan juga lonceng notifikasinya Terima kasih